Masih tanggalnya tetap tanggal 21 Maret, Insya Allah mohon duain ya supaya lancar dan berkat Insya Allah saya yakin juga orang cepat sembuh dari Covid Insya Allah nanti insya Allah mau dapat tes lagi, mau dapat tes lagi Kita minta diduain aja supaya cepat sembuh Tapi sempat untuk komunikasi dengan Atta? Sudah, 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 katanya mohon doain ya bro supaya lancar sembuh Saya bilang Insya Allah pasti sembuh dan itu juga gak begitu Covid yang kepar banget ya Temperature-nya doang agar naik dikit Tapi saat ini kondisi Bang Atta sehat ya? Enggak ada demam, enggak ada apa gitu ya? Alhamdulillah, Atta sendiri sehat dalam gitu Tapi pada saat si Aurel penapap itu, Atta pribadi pun sempat menjenguk atau gimana? Enggak, enggak, itu melihat video call doang Dari video call doang kan kita jaga ya Namanya juga lagi karena Covid kan gak boleh langsung jamperin Paling melalui video doang, kangen-kangen gitu Kangen doang gitu Kita doain aja lah, itu Insya Allah pesan buku Apa sih perasaan Atta sendiri pas mendengar dari keluarga mereka? Kaget-kaget aja, kaget aja dan langsung disuruh staffnya, seluruh keluarga besarnya Langsung disiap tes semua Jadi Alhamdulillah semua saya tes Alhamdulillah banyak yang negatif Alhamdulillah Bang Atta, ini kita dengar-dengar kabar Soal keluarga dari pihak Bang Atta Halintar katanya ada yang kurang setuju dengan pilihan itu Ada, ngomong nggak gitu? Bukan kurang setuju, itu mereka minta diduain Supaya mereka bisa ke Indonesia Mereka lagi di luar negeri, mereka minta diduain Supaya semua keluarga besar bisa kumpul Alhamdulillah semua setuju Mungkin ada yang ngosip kali, padahal semua setuju Berarti itu nggak benar ya Isunya katanya Dari pihak ibunya Bang Atta Halintar kurang setuju Ya, semua setuju Cuma mereka minta diduain supaya Semoga semua bisa kumpul di Indonesia Kan lagi Covid masih bingung aja Siapa aja yang bisa nyamperin pas nikah gitu Tapi kira-kira pernah ada si tanya sama Atta sendiri Kapan si orang tuanya datang untuk hadir ke Jakarta? Itu lagi diproseskan Ini kan lagi Covid ya, semua orang nggak bisa datang Dan pun sekaligus harus beli tes dulu Dan harus disingkan juga lagi karantina ya Harus karantina lima hari Jadi insya Allah datang secepatnya Tapi pernah nggak curhat bang atas diri Soal kegelisahannya menyingkati hari ha? Curhat sih nggak pernah, paling minta disuruh diduain Supaya lancar dan jangan sampai ada halangan apa-apa Dan semoga lancar acara pernikahannya Jangan sampai ada fitnah Atau ada apa ya, ada yang kerjain Pokoknya lancar-lancar aja, minta diduain doang Apa itu pernah nyinggung soal itu juga ya Tapi pitnah juga kayak gitu Kabar-kabar yang nggak jelek itu Sempat ini juga cerita juga kayak gitu Nggak ada sih, paling dia bilang Minta diduain aja doang itu doang sih Tapi untuk sekarang komunikasi dengan Atta sendiri Waktu kapan terakhir untuk komunikasi? Baru kemarin, baru kemarin Baru kemarin minta diduain aja Supaya semua lancar-lancar dan Aura cepat saya Mungkin apakah dia mengurangi kegiatan Atta sendiri Atau gimana dia dapat? Masih seperti biasanya untuk kegiatan? Nggak mungkin masih tetap kerja, tetap semangat Dan untuk pas mau nikah juga Bahkan semangat masih semangat Dan untuk kebanyakan sendiri kan Pas mau nikah, katanya Baru kan ngasih hadiah juga kan? Itu udah dikasih ke... Masih hadiah nanti Sementara masih saya kasih karpet Kasih karpet untuk di rumah Barunya Biar kelihatan lebih mewah rumahnya Tapi untuk nasa ada lagi untuk hadiah? Untuk ke atas diri atau apa? Itu nanti pas dekat-dekat pernikahan saya kirim Atau mungkin baru sendiri Masih belum bisa kasih karpet Kejutan, mau kasih kejutan Kalau udah ke Asta kemana-mana Kejutan aja Insya Allah yang terbaik lah Ini mendekati hari ini gimana kan? Sekarang atas diri nggak bisa keluar kemana-mana Tapi kita nggak soal persiapannya Ada yang kurang-kurang gitu Ya itu kan Atau kan udah punya tim sendiri ya Tinggal seluruh tim beli ini Siapkan ini Tim bisa lah Jadi udah lewat tim aja Tapi dia sendiri ada rasa parno nggak sih? Misalnya ketakutan sendiri Jaga aja takut sih Jaga ikutan protokol aja Karena kalau kita terlalu takut-takut Itu kan nggak bagus juga untuk imun kita Jadi kita harus bersemangat dan harus yakin Insya Allah kita jauh dari sakit Kita harus pakai masker Dan asal ikutan protokol aja Mencuci tangan Menjaga-jaga Berarti emang tetap Support dengan doa juga ya? Oh selalu Itu kan sahabat baik ya Selalu doa terbaik Semoga saya selalu dan bahagia selalu Dan jauhkan dari Covid-Covid Dan jauhkan dari orang jahat Dekatkan orang baik Sebenarnya berapa lama Pernah nggak sih dengar Keluarga dari Asante atau Aurel sendiri Untuk di Isolasi sendiri? Iya Lebih iya Kan jaga semua Nggak mau keluar dari rumah Dan Masing-masing aja dikarantinakan Di kamar masing-masing Untuk menjaga aja Karena ini kan untuk pendekatan Udah dekat Jadi biar cepat sembuh Biar cepat normal lagi Tapi untuk keadaan Aurel sendiri Maksudnya Udah sehat lah gitu? Sehat-sehat aja Cuman kan Kalau soal Covid-Covid Kita harus lebih jaga lagi Berta doanya aja buat keluarga dari Aurel sendiri Iya Untuk keluarga Shanti Dan keluarga anak Dan keluarga Tahlilintas Saya doain Semoga sehat terus Bahagia terus Jauhkan dari Covid-Covid Dan kalau yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Tenang saja Kalau kita sakit Itu namanya ujian Dan Allah nggak kasih sakit ke semua orang Allah pilih dulu Siapa yang cocok Untuk dimengkasih ujian itu Jadi tata semangat Yang dua terbaik untuk kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih